Halo, jadi kali ini aku akan menunjukkan cara menghitung populasi hewan menggunakan metode pitfall trap. Nah, alat dan ban yang kita perlukan yaitu gelas plastik, sekop, penutup plastik, batu bata, dan alkohol 70%. Jadi, ini adalah lokasi tempat aku akan melakukan metode pitfall trap ini. Pertama, kita harus membuat lubang dulu pada tanah dengan menggunakan sekop. Nah, lubang ini sebaiknya disesuaikan dengan gelas plastik yang dipunyai. Jadi, usahakan gelas plastik itu dapat masuk ke dalam lubang, mungkin sekitar 10 cm kurang lebih dalamnya. Nah, kemudian kita masukkan gelas plastik ke dalam lubang. Dan pastikan bibir gelas berada sedikit di atas permukaan tanah, supaya nanti tidak tergendang dengan air. Kemudian kita ratakan lagi lubangnya dengan meratakan tanah yang ada di sekeliling gelas. Seperti ini. Kemudian, kita masukkan alkohol 70% ke dalam gelas plastik. Banyaknya kurang lebih sampai air setinggi 1 cm dari dasar gelas. Kemudian, untuk mengantisipasi hujan, kita harus membuat penutup pada bagian atas pitfall trap. Di sini, aku menggunakan peti bata yang kemudian di atasnya, aku tutup dengan penutup plastik. Ini akan mengantisipasi pitfall trap terkena hujan, tetapi tetap tidak menutup bibir gelas. Nah, kita diamkan selama semalaman, kemudian di cek lagi pada pagi harinya. Setelah semalam dibiarkan, kita akan mengecek isi dari pitfall trap ini. Apakah ada hewan apasajakah yang telah tertangkap? Nah, di sini aku memberi petul supaya dia tidak terbang atau tergeser bila terkena angin atau hujan. Nah, kita lihat yuk dalamnya ada apa saja. Setelah itu, kita keluarkan gelas plastik ini dari lubang. Kemudian, kita cek ada hewan apa saja yang ada di situ. Nah, di sini terlihat lebih dominan semut yang berhasil tertangkap oleh pitfall trap ini. Kemudian, kita keluarkan hewan-hewan ini dari dalam gelas. Kemudian, kita taruh di tempat seperti ini, supaya bisa kita analisis jenisnya dan juga jumlahnya. Nah, jadi inilah hasil hewan yang dapat tertangkap dengan metode pitfall trap ini. Jadi, di sini ada 9 ekor semut hitam yang besar, kemudian ada 5 ekor semut merah yang kecil, kemudian ada 1 laba-laba kecil, juga 1 kepik. Oke, selamat mencoba! Selamat mencoba! Terima kasih.